Assalamualaikum ya ini percobaan mengetesan alat hemat listrik ini yang kemarin 8 mikro farad ditetakkan disini tapi ini setrika tidak nyala walaupun panas indikator tidak nyala walaupun panas yang ini pakai 25 mikro farad ya saya tes bismillah ya ternyata nyala seperti ini mikro nya lebih tinggi berarti simpanannya lebih besar ya ini saya cabut dulu ya untuk melihat watt di meteran dan ampere ini langsung saya oke listrik saya lihat saya lihat dulu di meteran pulsa berapa meteran watt yang dilihat ya bisa dilihat ini 20 ampere 406 watt 20 ampere 400 watt ini tadi sudah diukur ini langsung tidak pakai lihat ini sekarang pakai alat penghemat saya cabut ini alat penghemat saya cabut ini alat penghematnya saya pasang ini setrikannya saya pasang jadi lewat penghemat ini ya saya lihat di meteran ya bisa dilihat perubahnya bagaimana 17 ampere 252 watt 253 lihat lagi 17 ampere 253 watt lihat lagi 17 ampere 254 254 253 watt ya jadi alat ini benar menghemat ya ampere nya turun dari 20 jadi 17 ampere sehingga watt nya berkurang dari 400 sekian jadi 250 sekian ya berarti alat ini benar berfungsi ya untuk penghematan berarti terbukti bukan hok ya ini alat kapasitor yang disire pada salah satu kabel AC ya kabel AC bukan DC bukan DC karena AC ini juga kapasitor untuk AC ya alternating current 25 mikro farad bisa menghemat listrik jadi bukan hok berarti di yang berarti